Rapat Kerja Cabang atau Raker Cap 2 PDI Perjuangan Kota Pontianak Resmi dibuka Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Karolin Margaret Natasa Kegiatan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris Bendahara dan Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak, Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Sekota Pontianak serta badan dan sayap partai yang berlangsung di salah satu hotel di Pontianak Senin 12 September 2022 Pada kesempatan ini, Karolin mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kota Pontianak untuk dapat memenangkan partai berlambang banteng tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun di Kota Pontianak Dirinya juga meminta kepada seluruh kader untuk tunduk dan patuh pada aturan partai dalam hal ini mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan terutama pada kader yang baru bergabung di PDI Perjuangan Karolin menjelaskan kader-kader PDI Perjuangan harus selalu mengingat pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawatius Kornoputri agar turun langsung ke lapangan membantu masyarakat kalau sudah memutuskan masuk PDI Perjuangan dan menjadi keluarga besar PDI Perjuangan gerak dan langkahnya harus sama jangan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang jadi kalau sudah pakai baju teragam PDI, dilantik, apalagi sudah pegang SK kita harus bergerak dalam dirama yang sama oleh karena itu mulai saat ini bersikap berperilaku sebagai bagian dari organisasi partai demokrasi Indonesia Perjuangan jadi begitu ya, kalau Pak Satar dilangan ke kanan, ke kanan jangan ada yang ke kiri nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tidak boleh dilanggar kalau dilanggar offside, dapat kartu mau kartu kuning, kartu merah nah itu nanti tergantung pelanggarannya hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak Satarudin dirinya mengajak kader-kader PDI Perjuangan Kota Pontianak untuk bergotong royong memenangkan PDI Perjuangan di Kota Pontianak pada pemilu 2024 mendatang dengan botong royong kita bisa melakukan apa saja ada yang digotong, ada yang digoyong bagian saya, bagian yang digomotong KAC LPR bagian digoyongnya apalagi kita sudah memasuki tahun-tahun politik kita harapkan seluruh struktur berkerja jangan bertanya aku apa-apa tapi bertanyalah apa yang sudah kalian memberikan berpartainan dari Kota Pontianak, Deki memberi tekan selamat menikmati